Berbekal dari kritik dan sorotan tajam, warga Sarolangun mengenai fasilitas dan pelayanan. Bampang Hermanto, Direktur RSUD Khotip Kuswain Sarolangun, terus melakukan introspeksi diri dan pembenahan secara berkala. Pelayanan ekstra terus menjadi tolok ukur agar dirasakan semua pasien dan siapa saja yang berkunjung ke RSUD Khotip Kuswain. Kebersihan yang terus menjadi perhatian manajemen, serta tidak terlepas memenuhi kecukupan fasilitas medis yang tersedia di RSUD Khotip Kuswain Sarolangun. RSUD berplat merah kebanggaan warga Sarolangun tersebut sebelumnya telah memegang predikat akreditasi utama, hanya menunggu selangkah berdasarkan tim verifikasi Kementerian Kesehatan. Melalui kerja kerasnya, Dr. Lucy Novianti, yang dipercaya sebagai ketua akreditasi RSUD Khotip Kuswain Sarolangun, optimis di tahun 2023 mendatang, rumah sakit tersebut akan menyandang akreditasi bintang 5 atau tingkat paripurna. Akreditasi rumah sakit pada tahun 2023 nanti adalah akreditasi yang ketiga, survei akreditasi yang ketiga. Yang pertama kita dapat bintang 1 karena kita menang dasar, lalu 3 tahun setelahnya yaitu 2019, kita mendapat bintang 4. Kami rumah sakit tersebut berjuta-juta, hingga tahun 2023 kami akan dapat bintang 5. Artinya kami mendapat bintang paripurna, artinya kami sudah melakukan pelayanan ke masyarakat dengan kelas paripurna. Dan itu benar-benar butuh support dari sektor, dari masyarakat di sekeliling. Dijelaskan Dr. Lucy, untuk mempersiapkan akreditasi paripurna, sistem pelayanan medis dan pelayanan perawatan menjadi perhatian khusus dalam penilaian akreditasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak awal tahun 2022. Persiapan melalui tahapannya terus digencarkan untuk meraih bintang 5 atau tingkat paripurna dalam akreditasi RSUD Khotip Kuswain Sarolangun. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan. Selamat menikmati.